Intro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro hari ini melakukan penetapan data mandiri kemiskinan daerah atau damisda yang bertempat di Aula Angling Darmo Pemkap Bojonegoro. Acara launching data mandiri kemiskinan daerah atau damisda dihadiri oleh Kepala Bapada Bojonegoro Muhammad Anwar Muhtado Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah Kepala BPS Bojonegoro OPD Terkait Kepala Desa Dan Camat Sekabupaten Bojonegoro Dalam laporan kegiatan Kepala Bapada Kabupaten Bojonegoro M. Anwar Muhtado menyampaikan Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan berupa penguatan-penguatan strategi penanganan kemiskinan berbasis data mandiri kemiskinan daerah yaitu penyampaian informasi ketetapan data kemiskinan mandiri daerah Selain itu dalam rangka pensasaran program penanganan kemiskinan agar lebih terukur sehingga mampu menurunkan kemiskinan Rapat penguatan strategi penanganan kemiskinan berbasis mandiri kemiskinan daerah terwujudnya program penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penghapusan kemiskinan ekstrim yang tepat sasaran dan mewujudkan sinergitas dalam penanganan kemiskinan bagi semua stakeholder Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan Sambutan dari Bupati Bojonegoro Anamu Awanah mengatakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen dalam penanganan kemiskinan menjadi isu utama untuk ditangani termasuk target Presiden dalam penghapusan kemiskinan ekstrim Pemkap Bojonegoro selalu mendorong agar verifikasi data di lapangan mulai dari tingkat desa, kecematan hingga kabupaten senantiasa dilaksanakan Di tahun 2022 ini, Pemkap Bojonegoro menginisiasi data mandiri kemiskinan daerah atau Damisda Hal ini bertujuan agar intervensi penanganan program kemiskinan tepat guna dan tepat sasaran Sebagaimana yang disampaikan oleh BAPEDA bahwa kemiskinan ekstrim Kabupaten Bojonegoro lebih baik dari provinsi dan nasional Bahkan penurunannya lebih besar dari pusat dan nasional Jika pusat turun 0,1 persen, provinsi turun 0,4 persen Kabupaten Bojonegoro mampu turun 1,1 persen Sekretaris daerah menambahkan sebagai upaya percepatan penutasan kemiskinan Maka diperlukan perencanaan dan langkah aksi nyata Dalam penanggulangan kemiskinan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen bahwa untuk penanganan kemiskinan menjadi salah satu isu utama yang harus ditangani Termasuk target Bapak Presiden yaitu penghapusan kemiskinan ekstrim Kami selalu mendorong agar verifikasi dan validasi data yang ada di lapangan Mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten harus senantiasa dilaksanakan Tahun 2022 ini merupakan tahun Kabupaten Bojonegoro menginisiasi data mandiri kemiskinan daerah atau yang disebut damisda Hal ini bertujuan agar intervensi penanganan program kemiskinan tepat guna tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan Saat ini data kemiskinan daerah tersebut sudah ada Kami sampaikan apresiasi atas kinerja TKPK, para camat, para kepulauan desa, dan semua pihak yang sudah menyelesaikan sensus kemiskinan ini Sampai kemiskinan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bapak Presiden bahwa kemiskinan ekstrim Kabupaten Bojonegoro lebih baik dari provinsi dan nasional Dan penurunannya juga lebih besar daripada pusat dan nasional Jika pusat turun 0,1 persen, provinsi turun 0,4 persen, Kabupaten Bojonegoro makmur turun sebesar 1,1 persen Sejauh ini Kabupaten Bojonegoro saat ini telah memiliki data mandiri kemiskinan daerah yang berbasis by name by address Data tersebut sudah dilakukan verifikasi Validasi aktual dan faktual baik desa dan kelurahan yang ditetapkan keputusan bupati tentang penerapan perampingan data mandiri kemiskinan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 sebesar 59.979 kakak atau 166.521 jiwa Sekretaris daerah Bojonegoro berharap dengan adanya data mandiri kemiskinan daerah atau damisda ini lebih meningkatkan akurasi dalam intervensi program kemiskinan baik yang dialokasikan perangkat daerah maupun stakeholder lain Adanya data mandiri kemiskinan daerah menjadi data dasar dalam perencanaan dan pengalokasian program